bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di balurah farm ini juga ada rekan-rekan dari peternak ngajuk dari peternak ngajuk celatu romi ke balurah amit dari ngajuk mudi pak dari rejoso ini main ke balurah termasuk yang paling jauh pak junaidi dari mana pak junaidi dari jeparah hari ini tadi silatu romi dalam rangka apa pak yang pertama silatu romi tempatnya balurah udah lama gak ketemu kedua ada ikatan sedikit bisnis lah mas jadi disini saya kirim kandang kandang ringkontes sekalian ambil cempe dari bah lurah cempe umur satu setengah bulan satu setengah bulan betina tadi kesini bawa kandang bawa kandang ada contohnya pak juna kita lihat bentar ya nanti siapa tau kok temen-temen membutuhkan gitu loh pak juna siap 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 kalau di kediri kandang pak juna ada di mana pak juna yang kediri sementara saya pasang itu pertama itu punya jaya-jaya mas eko itu yang saya pernah di video kandang rasa kafe itu dari jenian berarti iya itu ukir gak ya terus punya mas lup oh punya mas lup dari jenian oh iya iya pernah ngeliput di mas lup juga itu ini mas ini ringkontes dia request yang mentah kalau mentah itu kan mungkin seninya ada atau gak tau itu selera konsumen kan mau di finishing apa terserah tapi biasanya kalau siap pakai ada yang mentah mateng ini ini panjang lebar tingginya bener untuk panjang panjangnya 165 lebar ke belakang 165 185 untuk tinggi dari bawah tanah sampai atas mainan itu mainan itu sekitar 190 190 iya sampai berapa pak mbak Pajun ini Pajun saya biasa jual kalau di Jawa Timur 4 juta 4 juta untuk mentahan ntar ini saya oh ada ini ya nah itu lantainya ini ini lantainya Pajun ada Pajun ini teman-teman ini kandangnya sudah kayunya wak itu wak jati ini oh jati ya jati kayunya jati harga tadi 4 juta kalau yang kandang-kandang buat ternak itu pak Jun oh kandang buat ternak itu ada beberapa macam mas jadi yang pertama itu kandang langsung kaki sama lantai itu saya jual perkodae untuk induk iya ukuran 130 x 165 130 itu lebar depan iya lebar panjang lebar kebelakang 165 itu pak ukuran standar itu saya jual 165 ukir gak kemarin itu? enggak itu polos oh yang polos polos itu nah untuk untuk jantan itu biasanya kalau 2 meter iya lebar kebelakang 180 itu saya jual tiga setengah untuk kandang rumahan tapi biasanya ada yang minta kandang fondasi oh kalau yang itu ada kakinya ini ya pak maksudnya iya tapi kalau yang fondasi itu yang langsung simpas di dipasang di fondasi itu biasanya pemesan seneng lantainya dibikin sendiri saya cuman keliling iya pager keliling itu kalau kandang fondasi lebarnya 130 iya terus kebelakangnya 180 tuh standar itu harga 1,5 1,5 tanpa lantai tanpa lantai siap setel sama masangnya berarti iya nomernya pak cun nanti mungkin untuk nomor 081 325 53 93 93 93 oke sekarang kita lihat cempe nya yang diboyong siap siap harga berapa jurn 10 juta mas 10 juta harga 10 juta anak rosi atau anak gelung mas katanya mbah lurah itu anak rosi dengan indoe ya lumayan lah indoe lumayan bagus ini saya ambil buat bibit si parah mas oh petina 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 oke kita liat ini oke oke yang mana mbah lurah ini yang eh petina kepala merah oke petina kepala merah oke oke diambil langsung no pok oke Diturunkan Pak Jun Nah ini Pak Jun dari Jepara Ambil anak Rosi Anak Rosi Ini kepala merah Harga 10 ya Pak Jun Ini harga sahabat Harga seduluran Karena ini pinisepuh dari Jeporo Ini pinisepuhnya Di dunia perkandangan Juga dunia perkambingan Ini ngempil kamokten katanya Ini pas melalui sholat tahajud Wirit katanya disuruh Bisikan-bisikan Sewan di latah ke diri Berjalanan berapa jam Pak Dari Jepara ke sini Kalau jalan santai sekitar 7 jam 7 jam ya 7 jam buat mboyong Cempi dari Mbak Lura ini Dikasih nama Merah Delima Merah artinya berani Tapi Lek sama Rondo jangan berani Ini memang Telinganya seperti ini teman-teman Ini Telinganya Telinganya seperti ini Ini anak dari Rosi Anak Berarti cucu Mr. Bejo Cucu Mr. Bejo Ini tuh Pak diturunkan Pak Biar kelihatan teman-teman Posturnya juga Lumayan bagus Bagus usia Dua bulan udah ada Pak Lura Belum ada Belum ada Tapi dilihat dari Postur panjang Kakinya juga Panjang-panjang tinggi Insya Allah ini calonnya Postur Posturnya ya Bagus posturnya Telinganya tapi bagus ya Pak Lura Telinganya simetris Kandel Terus warna Warna kepala merah Sekarang juga lagi ngetrend ya Pak Lura Ngetrend banget Kalau untuk bahan Ninduk braiding Ya sudah cukup lumayan Sekarang warna Belum tentu Kalau kepala merah itu Juga keluar kepala merah Bulunya besok Tegel ini Tekornya juga panjang Nah ini Ini Lah terjual 10 juta ke Pak Jun Pengerajin kandang Dari Cepara Untuk contoh kandangnya Bisa dilihat di video saya Di kandangnya Mas Jaya-Jaya Sama kandangnya maslum Kadangnya maslum Juga dari Pak Jun Nah ini kantingnya Ini langsung di bawah Atau cuman nanti Pak Langsung Nah ini Mungkin Saliman dulu Sama Mbaluradu Semoga Berkah Barokah Amin Jadi buahnya Amin Amin Mbak Amin Mbak Pantungannya Mbak Semoga berenang Berenang Mungkin sekian dulu Mau dibawa Pak Langsung Taruh apa ini lagi Bok Bok ya Ada boknya Dari Pak Jun Nah mungkin Nanti kalau teman-teman Kepengen yang kayak Pak Jun Langsung menghubungi Mbak Luradu Mbak Luradu Buatkan Listnya Untuk Mbak Lurah Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih telah menonton Sama Mbak Luradu 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 Sama Mbak Luradu